Presiden Joko Widodo dijadwalkan kembali melakukan groundbreaking tahap ketiga di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Desember 2023 mendatang. Seperti diketahui bahwa sejak September 2023 lalu, Presiden sudah mulai melakukan groundbreaking tahap satu, terdiri dari 10 perusahaan, 1 rumah sakit, dan hotel. Kemudian pada groundbreaking tahap kedua yakni 1 hingga 2 November 2023 kemarin, ada hotel, rumah sakit, mal, sekolah, listrik, dan beberapa kantor pemerintahan dijelaskan kepala. Otorita IKN Bambang Susantono bahwa pada groundbreaking ketiga nanti, terdiri dari beberapa proyek yang sifatnya pelengkap. Mulai dari tambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta lifestele dan lainnya. Bambang juga merincikan bahwa sejak groundbreaking mulai dilakukan, total investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 35 triliun rupiah, terbagi untuk groundbreaking tahap pertama sebesar 23 triliun rupiah, dan tahap kedua lalu mencapai 12 triliun rupiah. Sedangkan untuk rencana groundbreaking bulan depan, nilainya diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah, sehingga total nilai investasi yang akan masuk hingga Desember 2023 mendatang sebesar 45 triliun rupiah. Jika groundbreaking ketiga ini telah dilakukan, maka IKN Nusantara akan menjadi kota yang lengkap dan akan membuat orang yang berkunjung merasa senang IKN sudah dilengkapi dengan tol, bandara, hotel, mall, sekolah bertaraf internasional, rumah sakit, serta fasilitas hiburan yang lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.